Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Kapurodi semuanya Pada kesempatan kali ini Saya Membuat tutorial Untuk Bapak Ibu Kapurodi Yang mana Nanti berguna untuk Judisium akhir atau pengecekan Judisium semester Agar tidak lagi Terjadi kekurangan SKS Pada saat Judisium Dan bisa mengecek Apakah mahasiswa ini sudah memenuhi Untuk pelaksanaan Judisium Maupun Judisium akhir Pada kesempatan kali ini Saya menggunakan salah satu akun Kapurodi Yang mana disini adalah Prodi Kebidanan Untuk Mengecek Jumlah SKS Atau SKS yang sudah dilalui mahasiswa Kita bisa mengambil SIM Akademik Dan Bapak Ibu bisa menggunakan Akun Kapurodi Ya bukan dosen ya Tapi akun Kapurodi Akun Kapurodi Setelah kita masuk ke akun Prodi Maka ada beberapa menu Yaitu beranda Portal Perkulian dan laporan Untuk pengecekan Masiswa Apa SKS yang seberapa yang sudah dilaluinya Biasanya Pada kampus kita Nanti ada Beberapa Angkatan Misalnya Antekatan yang akan diwisudakan Atau diwisudisium Akhir Itu Akan Dicek terlebih dahulu oleh Kapurodi Dan nanti akan dirapatkan Bahwa Apakah mahasiswa ini sudah menyelesaikan SKS nya Berapa Atau Belum Dan apakah ada Mempunyai nilai gagal atau enggak Maka kita ambil portal Mahasiswa Kita Login Dan kita tampilkan 100 baris dulu Agar banyak Kalau ini kan belum urut Untuk diurutkan Bapak Ibu bisa Klik name aja Nanti akan ada tanda panahnya Maka dia akan Sort Akan diurutkan Berdasarkan name Kalau ini L ini sudah lulus Lulus Nah ini contohnya Yang dipertanyakan Dia 2019 Tapi Masih aktif Statusnya Bapak Ibu tolong Dicek juga Cara mengeceknya Gimana Bapak Ibu Ambil Lambang rantai ini Terus Bapak Ibu bisa cek Status semesternya Bahwa Status semesternya itu Dia adalah Belum lulus Hukum Nah ini sudah terlalu lama Bapak Ibu Tolong diperhatikan Bekali Tolong Disampaikan Ke Masiswa tersebut Bahwa Segera Ikut hukum Atau Masiswa ini Apakah ada Mengikuti hukum Atau Tidak Atau memang Benar Dia mengikuti hukum Tapi belum lulus Oke Karena ini sudah selalu lama Ini kalau Ini per semester Ini sudah setahun Dua tahun Ini mau masuk tahun ke Sekarang itu genap 2023 genap Otomatis nanti Admin akan membuat Statusnya Menunggu hukum Apakah dia mengikuti Saat ini atau enggak Ya disini masih non aktif Nanti admin akan mengubah Menjadi menunggu hukum Ya kita kembali Ya ini ya Ini NIM 19 Ini sudah terlalu lama Apakah Masiswa ini Sepertinya tidak mengikuti Hukum Dan NIM 2021 Ya Ini kalau K Ini sudah keluar ya Ini Masiswanya sudah dikeluarkan NIM 2021 Itu ada Contoh Sebagai masiswa itu Layla Mardiah Misalnya Bapak Ibu bisa cek Ambil rambai rantai Dan Sekarang kita lihat Dulu Transkip nilainya Nah ini Transkip nilainya Masiswa sudah melalui 100 SKS Lebih jelasnya disini Ya Kalau seandainya ada berbeda Antara di bawah Dengan di atas Bapak Ibu bisa melapor Ke admin ya Ke saya Kenapa perbedaan Kita nanti akan melihat Dimana bedanya Ya Kalau sama Ini tandanya Sudah benar Masiswa ini SKS lulus Dan IPK lulusnya Jadi ini Bisa terjadi Perbedaan ya Bapak Ibu Dengan total SKS Saya jelaskan Total SKS ini Bisa saja Mahasiswa itu Ada yang Tidak lulus Atau nilainya E Bisa jadi Dia jadi 94 Atau 96 Jadi kalau Sudah Dilalui Ya maaf disini SKS lulus Misalnya kan Ini 96 Ya masih 96 IPK nya otomatis Perti berubah Dan Disini Yang sudah Dia lalui Itu sebanyak 100 SKS Tapi kenapa Disini 96 Ya ini Permisalan Kenapa 96 Jadi ada 4 SKS Yang dia gagal Mata kuliahnya Bapak Ibu bisa Lihat nanti Kalau historinya Kalau dia gagal Nanti bisa lihat Di Mata kuliah ulang Ya Ada disini Ada disini Kalau seandainya Enggak 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 Tampil Ini Permasalahnya Biasanya Kita kan Ini pada Dari perubahan Stick cash Ke UMN Atau Ke universitas Itu Kita masuk Ke UMN ini Atau ke universitas Itu Terhitung Dari Tahun 2021 Genap Maka Bapak Ibu Bisa lihat Di Nilai konversi 2021 Genap Ya Disini Kalau tidak Tidak ada Tampak di mata kuliah Mengulang Maka disini Ini Mata kuliah Yang di Stick cash Dipindahkan ke UMN Karena disini Tidak ada Yang Gagal Maka Tidak masalah Seandainya Nanti Kalau terjadi Pada transcript Nilainya Itu disini Adalah 96 SKS Yang lulusnya Sedangkan Yang dibawahnya 100 100 Dan Kalau 96 Otomatis Ini yang ditampilkan disini Hanya yang lulus Disini Pasti 96 Nanti Dan IPK nya Tidak seperti ini Karena Pembagian berbeda Nanti 96 Disini 96 Tapi disini 100 Ya Kalau seandainya Ada Kejadian seperti itu Saya jelaskan Itu Kejadiannya Yaitu Ada 4 SKS Yang Gagal Bapak ibu Nanti Bisa melihat Di nilai Mata kuliah Mengulang Kalau ada Tampil disini Tapi kalau Seandainya Tidak Bagi Kita Migrasi Dari STKS Ke universitas Bapak ibu Bisa lihat Di Nilai konversi Di Tahun Di periode 2021 Genap Karena kita masuk Ke WMN Atau ke universitas Itu pada Tahun 2021 Genap Nanti kita lihat disini Bahkan nampak Nilai gagalnya Oke Ini Untuk Dijelaskan Bertujuan Pada saat Yudisium Nanti Yudisium Semester Ataupun Yudisium Akhir Bapak ibu Bisa Mencek Agar tidak Terjadi Kekurangan SKS Kekurangan SKS Kepada Mahasiswa Karena Walaupun Bila Tidak Memenuhi Karena diploma Itu minimal 100 Berdasarkan Dikti Itu 108 Atau 110 Saya kurang Ingat Juga Kalau Seandainya kurang Daripada itu Mahasiswa ini Tidak bisa Diluluskan Jadi Mohon Kepada Bapak ibu Kaprodi Untuk Yudisium Akhir Maupun Yudisium Semester Dicek Mahasiswa ini Sudah Lewati Beberapa SKS Dan IPK nya Juga Dilihat Kalau disini Sudah Tampak Ini sudah 100 SKS Mahasiswanya Dengan IPK Dapat 353 Dan Ada 11A Untuk Semester Genap Ini Bapak ibu Bisa Lihat Di Sunting KRS Bisa Dilihat Bahwa 2023 Genap Ini Dia Mengambil 11 SKS Otomatis Kalau ini Lulus Total SKS Pada Transkrip Adakan Menjadi 111 Kalau Sudah 111 Maka Mahasiswa Tersebut Bisa Didaftarkan Pin Penomoran Penomoran Izazah Nasional Pin Baru Bisa Dilaporkan Atau Dibuatkan Nomor Izazah Jadi Tujuan Saya Membuat Video Ini Karena Ada Pergantian Kaprodi Baru Mungkin Masih Belum Memahami Dengan Video Ini Saya Harap Bapak ibu Kaprodi Yang baru Bisa Melihat Memahami Untuk Proses Yudisium Akhir Agar Tidak Terjadi Permasalahan Lagi Saya Tutup Assalamualaikum Warah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh